oke assalamualaikum teman-teman semua welcome back to my channel dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara mengaktifkan fitur disk ride-changing ya jadi fitur disk ride-changing itu apa sih jadi fitur disk ride-changing itu yaitu sebuah fitur untuk meningkatkan performa pada disk karena memanfaatkan RAM sebagai penyimpanan sementara chat ya sebelum dikirim ke disk jadi fitur ini sangat berguna untuk meningkatkan performa di disk ya jadi penyimpanannya itu penyimpanan chatnya itu disimpan sementara di RAM ya Nah di sini kita langsung saja ke caranya untuk mengaktifkan fitur disk ride-changing ini kita klik kanan di bagian menu star kemudian pilih di manager perangkat termasuk ke manager perangkat disini teman-teman klik di bagian disk drivers kemudian klik kanan di bagian yang ini ya pilih property kemudian disini pilih menu di menu polish nah kemudian disini teman-teman klik tentang di bagian enable web-changing on the device ya nah disini ada keterangan improve system performance by enabling web-changing on the device but a power attack or equipment filer might resort in data loss or corruption jadi artinya kurang lebih seperti ini ya disini artinya itu meningkatkan kinerja system dengan mengaktifkan jaring tulis pada perangkat ya jadi disini fitur ini sangat berguna guna untuk memanfaatkan fitur dari disk watch testing ini ya untuk meningkatkan performa di laptop ya jadi teman-teman bisa praktekkan sendiri cara seperti ini mungkin cukup sekian ya video dari saya semoga bisa memberikan manfaat jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.